Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rudi Hartono Lubanggaul dari PT Kontromatic Prima Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan bagaimana menginstalasi positioner NDX, dan juga selanjutnya akan menjelaskan kandalan fitur-fitur yang dimiliki oleh positioner Neles NDX ini. Neles NDX ini adalah next generation dari valve controller yang bisa dipungsikan di berbagai jenis kontrol valve, seperti di rotari maupun di linear, dan juga Neles NDX ini memiliki banyak fitur-fitur yang user friendly, yang bisa berguna untuk diagnostik valve dan berfungsi sebagai preventive maintenance tools. Salah satu fitur andalan smart product adalah fitur diagnostik yang dapat memberikan rekomendasi aksi yang perlu dilakukan. Selain itu, NDX juga dapat merekam event atau event logging yang berkaitan dengan NDX itu sendiri. Sebagai contoh, kekurangan air supply, kehilangan power, dan deviasi antara sinyal dan aktual. NDX menggunakan kontak flash link yang memudahkan dalam instalasi produknya. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan bagaimana menginstall positioner NDX ini pada kontrol valve. Kebetulan pada saat ini yang kita gunakan adalah Neles actuator VD series dan dikombine dengan Neles JU series plug valve. Namun sebelumnya, harus kita persiapkan adalah NDX intelligent valve controller with guide-nya. Ini bisa kita download secara cuma-cuma di palmet.com. Oke, ini sebagai acuan kita pada saat instalasi. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi terhadap NDX positioner ini ke kontrol valve-nya. Nah, yang pertama kita harus persiapkan tentunya socket cap-through M6. Ada 4. Nah, meskipun M6, kita tidak perlu khawatir akan open vibration. Di sini cukup rigid, karena ketika terpasang, ini ada group untuk locking terhadap bracket-nya. Jadi, kekhawatiran terhadap vibration itu kita bisa hilangkan. Nah, sekarang kita akan pasang. Oke, kita akan pasang dua baut di atas. Kemudian, misalnya kita akan pasang dua baut berikutnya, di bawah. Oke, setelah semua terpasang, kita akan lakukan tightening. Turning off. Oke, tightening off. Oke, sekarang NDX sudah terpasang di kontrol valve-nya. Semudah itu, hanya butuh satu orang untuk menginstall NDX ini. Selanjutnya, kita akan lakukan proses instalasi tubing yang sudah kita persiapkan. Oke, sekarang NDX sudah terpasang di kontrol valve-nya. Oke, kita sudah selesai proses instalasi. Tinggal selanjutnya, kita akan lakukan konfigurasi dan kalibrasi. Selanjutnya, setelah kita lakukan instalasi hardware pada kontrol valve-nya, kita juga tentunya perlu lakukan konfigurasi parameter dan juga kalibrasi. Nah, di sini salah satu keunggulan dari NDX ini, dia memiliki LUI, Local Unit Interface, di mana kita bisa mengubah konfigurasi secara lokal. Nah, ini kita akan lakukan. Di sini juga ada tombol, empat tombol. Pertama, panah ke atas dan panah ke bawah ini dipungsikan sebagai kursor. Kemudian, ini tombol bulat, ini sebagai apa namanya, sebagai enter. Nah, untuk tombol ini untuk back. Oke, kita akan lakukan konfigurasi. Pertama, kita jaluk bulat. Nah, di sini ada fitur-fitur. Pertama, gue start up. Kemudian, ada calibration. Jadi, kita bisa lakukan calibration lewat LUI ini. Kemudian, juga parameter. Nah, di sini kita akan ubah konfigurasi sesuai dengan tipe dari valve ini sendiri. Nah, kita akan coba lakukan. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Tentunya kita pilih bahasa Inggris karena belum ada bahasa Indonesia dalam fiturnya. Kemudian, untuk aktuator tipe, di sini ada opsi single dan double. Nah, di sini inilah keunggulan dari, salah satu keunggulan lagi dari NDX ini. Di mana, dalam positioner ini kita bisa fungsikan sebagai D, tipe aktuator single dan double. Nah, dalam hal ini kita fungsikan sebagai single acting. Enter. Oke. Kemudian, juga pulp type. Nah, dalam hal ini kita pasang positioner-nya pada tipe linear. Oke. Kemudian, juga dead angle. Karena linear, maka dia tidak memiliki dead angle. Kita skip. Kemudian, juga untuk position fail action. Dalam default-nya ini masih open. Kita sesuaikan dengan kebutuhan bahwa di sini adalah fail action-nya adalah close. Maka, kita akan ubah menjadi fail close. Kemudian, enter. Oke. Berikutnya adalah performance level. Nah, performance level ini terdiri dari fast action, kemudian stable, maximum stability, optimum. Nah, kita akan mengikuti default dari factory. Namun, tidak menutup kemungkinan kita bisa gunakan, kita bisa choose sesuai dengan kebutuhan operasional. Seperti saat ini, misalkan kita mau ubah dari optimum ke stable atau bisa kita ke fast atau ke agresif. Nah, ini kaitan dengan bagaimana respon dari positioner ini ketika ada perubahan signal dari DCS. Nah, supaya ini kita gunakan default dari factory. Oke, berikutnya, cut off close. Ini 2%. Dan juga signal direction rising, artinya ini kita juga bisa ubah menjadi falling. Artinya, ketika kita set up signal direction rising, artinya ketika ada perubahan signal, misalkan dari kenaikan signal, maka valve juga otomatis juga ikut membuka. Oke, kemudian kita ada instrumentation, dalam hal ini tidak ada komponen lain selain dari positioner itu sendiri, jadi kita skip. Oke, sekarang sudah simetricity 1%. Nah, semua konfigurasi parameter sudah kita lakukan. Kita akan balik setelah kita lakukan konfigurasi, kita akan lakukan kalibrasi. Oke, kalibrasi. Nah, di sini ada 3 choose, 3 pilihan dalam cross kalibrasi. Ada manual, one point calibration, dan juga automatic. Dalam menu kita akan lakukan kalibrasi secara otomatik. Oke, kita tinggal pencet enter. Nah, kemudian dia akan memberikan konfirmasi ulang apakah valve ini butuh di kalibrasi. Karena juga dia memberikan koreksi untuk valve move. Independently, jadi artinya ketika kita lakukan operasi, dia akan bergerak secara independen. Oke, sekarang kita lakukan kalibrasi. Tinggal pencet secara bersamaan tombol panah ke bawah dan juga tanda bulat. Oke, sekarang kalibrasi sudah dimulai. Oke, dari sini kita bisa lihat pergerakan. Di sini sudah persen. Dari lokal indikator juga bisa terlihat ada pergerakan. Oke, sudah 99%. Oke, kalibrasi selesai. Ya, sesimpel itu. Proses kalibrasi hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Mulai dari konfigurasi sampai selesai. Oke, demikian kita akan lanjutkan untuk fitur-fitur diagnostik. Fitur-fitur diagnostik dalam NDX ini kita bisa maksimalkan dengan cara pertama kita bisa gunakan beratus contohnya untuk hard modem. Kemudian juga ini protokol yang kita gunakan untuk komunikasi dari posisioner ke laptop. Dan tentunya di laptop kita juga harus terinstall FDT container. FDT container ini kita bisa download secara cuma-cuma dari palmet.com. Dan setelah kita install, kita bisa lakukan komunikasi dua arah antara posisioner juga dengan laptop. Oke, ini USB connection. Nah, begini tampilan kira-kira dari fitur-fitur diagnostik. Kita bisa melihat performa. Kemudian juga online Vibesinator. Kemudian kita juga bisa monitoring secara online. Dan salah satu fitur kunungan lainnya adalah event lock. Kita bisa mengetahui event-event yang terjadi terhadap control valve ini sendiri. Contohnya, tadi kita sudah lakukan kalibrasi pada jam 11.27, yaitu tanggal 12. Ini semua ter-record di sini. Jadi semua kejadian misalkan kalibrasi suksesful, kemudian low power supply, pressure, itu semua ter-capture dalam fitur diagnostik ini. Kemudian juga dari sini juga kita bisa melakukan online testing, offline testing. Nah, offline testing ini sendiri memiliki keunggulan dan bisa kita simpan datanya. Jadi sehingga pada saat baru terpasang kita bisa capture data. Dan pada saat satu tahun berikutnya, kita bisa ambil data juga. Dan kita compare antara data yang satu tahun yang lalu dan kita compare dengan data yang sekarang. Nah, kira-kira itu salah satu keunggulan dari fitur-fitur yang dimiliki oleh NDX ini. Demikian demonstrasi singkat bagaimana menginstalasi posisinya NDX ini pada control valve. Juga penjelasan tentang fitur-fitur yang dimilikinya. Dan jika ada kesulitan atau pertanyaan yang perlu kami support, kami siap untuk menjawab dan silakan ditanyakan pada email berikutnya.